dulu deh iya boleh coba naik kak iya iya gue ntar ganti terus iya kak semangat kak dan iya iya boleh coba naik kak ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Enggak, Kak, enggak. Atau gini. Ininya, ini juga di dunia. Terus ini, ini juga di dunia. Ini juga di dunia. Ini juga di dunia. Ini juga di dunia. Terus ini juga di admin. Terima kasih. kalau si kalau kalau merah ingin nggak sih Chris Chris kalau ini ya kan apa tuh konsernya itu yang printeran-printeran kopi-kopinya itu kelihatan kan nah itu kita kan mau testing kan pakai HP pakai ring lain nih nah terus itu bilang pakai dua kamera jadi kamera yang laptop ini sama ada dari HP juga menurutmu gimana pakai apa satu aja nggak sih biar nggak si work itu ada dua kalau satu pakai apakah pakai handphone biar kayak lebih pas dideketin tuh jelas kelihatan gitu loh Chris iya biar movingnya juga gampang tapi kalau handphone kameranya oke nggak kak nah ini coba dulu ya pinjemin HP Yami dong ya iPhone aku kirim ya kak gimana sih nih kemarin kok Yami sudah bayang nggak ada nih HPnya nih ada kak Sarah iPhone 13 itu eh kak Sarah kenapa nggak di pinjemin sih do do iPhone 14 ya kak do lebih parah lagi bikin sendiri rakyat sendiri ya bun takut deh anak IT banget kok dunia ku pemasukan banyak kok tapi nggak iPhone sih kak wibu-ibu ini kemana sumbang sih wibu itu nggak pakai iPhone Android oh oh pakai Nokia Grace masih ya esnya hidayah saya hidung hidayah kok ini nih zoom saya abis lo thank you eh sebenernya live dari studio yami diserahanya di bawah kabelnya nanti let me in guys oh oh iya udah coba please minta tolong jadiin aku co-host oke udah sudah mic mic hand mic hand coba jen 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 udah tau nih mic hand siapa jen jen aldo lagi ya Allah ya Allah kasar dia selesai ya Terima kasih. 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 You know, Terima kasih. Terima kasih. Apa ya? Makanya, download Yummy App. Kamu tinggal klik fitur masak, tandai bahan masakan apa aja yang kamu punya, lalu aplikasikan fitur sesuai kebutuhan, tinggal pilih dari siap yang kamu mau. Masak itu gampang! Yummy! Terima kasih. Dan pilih resep yang kamu mau. Masak itu gampang dengan Yummy App. Mas Duh, gimana di kantor hari ini? Lancar ya, saya lapar. Kamu mau masak apa hari ini? Duh, aku belum masak apa-apa nih? Aku harus bilang apa ke Mas Duh? Kan aku udah bilang. Makanya sering searching-searching di sini dong. Buka aplikasi Yummy, lalu pilih fitur masak dan bahan-bahan yang kamu punya. Gunakan filter sesuai kebutuhanmu. Dan pilih resep yang kamu mau. Masak itu gampang dengan Yummy App. Mas Duh, gimana di kantor hari ini? Lancar ya, saya lapar. Kamu mau masak apa hari ini? Duh, aku belum masak apa-apa nih? Aku harus bilang apa ke Mas Duh? Kan aku udah bilang. Kamu makanya sering searching-searching di sini dong. Buka aplikasi Yummy, lalu pilih fitur masak dan bahan-bahan yang kamu punya. Gunakan filter sesuai kebutuhanmu. Dan pilih resep yang kamu mau. Masak itu gampang dengan Yummy App. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Ayam cabai Hmm, masak apa ya? Makanya, download Yummy App. Kamu tinggal klik fitur masak. Tandai bahan masakan apa aja yang kamu punya. Lalu aplikasikan fitur sesuai kebutuhan. Tinggal pilih dari resep yang kamu mau. Masak itu gampang! Tampang! Yummy! Masak itu gampang! Yummy! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati Duh, gimana di kantor hari ini? Lancar ya, saya lapar. Kamu mau masak apa hari ini? Duh, aku belum masak apa-apa nih? Aku harus bilang apa ke Mas Dua? Kan aku udah bilang. Kamu makanya sering searching-searching di sini dong. Buka aplikasi Yummy, lalu pilih fitur masak dan bahan-bahan yang kamu punya. Gunakan filter sesuai kebutuhanmu dan pilih resep yang kamu mau. Masak itu gampang dengan Yummy App. Mas Dua, gimana di kantor hari ini? Lancar ya, saya lapar. Kamu mau masak apa hari ini? Duh, aku belum masak apa-apa nih? Aku harus bilang apa ke Mas Dua? Kan aku udah bilang. Kamu makanya sering searching-searching di sini dong. Buka aplikasi Yummy, lalu pilih fitur masak dan bahan-bahan yang kamu punya. Gunakan filter sesuai kebutuhanmu dan pilih resep yang kamu mau. Masak itu gampang dengan Yummy App. Mas Dua, gimana di kantor hari ini? Lancar ya, saya lapar. Kamu mau masak apa hari ini? Duh, aku belum masak apa-apa nih? Aku harus bilang apa ke Mas Dua. Kan aku udah bilang. Kamu makanya sering searching-searching di sini dong. Buka aplikasi Yummy, lalu pilih fitur masak dan bahan-bahan yang kamu punya. Gunakan filter sesuai kebutuhanmu dan pilih resep yang kamu mau. Masak itu gampang dengan Yummy App. Mas Dua, gimana di kantor hari ini? Lancar ya, saya lapar. Kamu mau masak apa hari ini? Duh, aku belum masak apa-apa nih. Aku harus bilang apa ke Mas Dua. Kan aku udah bilang. Kamu makanya sering searching-searching di sini dong. Buka aplikasi Yummy, lalu pilih fitur masak dan bahan-bahan yang kamu punya. Gunakan filter sesuai kebutuhanmu dan pilih resep yang kamu mau. Masak itu gampang dengan Yummy App. Terima kasih telah menonton! Nanak, 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 nanak. Tentu dengan namun mereka yang tak patahin. Nanak, nanak, nanak. Terima kasih. Seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Kami juga berharap acara ini dapat menjadi inspirasi sekaligus platform untuk melestarikan kuliner khas Nusantara yang begitu luar biasa. Kami juga berharap agar Yami sebagai sebuah cooking platform terdepan dapat terus menghasilkan konten-konten relevan dan berguna agar masyarakat Indonesia dapat memasak lebih mudah, makan lebih sehat, dan hidup lebih baik. Karena kalau kita pakai satu lambur ini, mungkin waktunya itu sekitar 4 jam juga akan disiapkan. Ingat, jangan menikmati dengan ibadah yang menikmati. Selamat datang dan selamat menikmati Indonesia Memasak 2020 by Yami. Indonesia Memasak 2020 by Yami Halo teman-teman semua, selamat datang di Community Gathering Yami pertama di tahun 2022 ini. Wah, akhirnya ya kita berjumpa lagi nih teman-teman di tahun yang baru ya. Nah, semoga di tahun ini semuanya menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah antusias banget untuk datang ke Community Gathering Yami event kali ini. Walaupun kali ini kita hanya fiasum, tapi tentunya tidak mengurangi cedekatan kita selama ini ya, selamat-selamat Yami. Nah, tema dari gathering kita hari ini adalah Get to Know More About Coffee. Sesuai dengan judul tema kali ini, kita akan membahas nih tentang dunia perkopian. Dimana seperti yang kita tahu, sebagian masyarakat Indonesia itu tidak bisa lepas ya dari yang namanya kopi. Entah itu bikin sendiri di rumah, ataupun ngopi sambil nongkrong di luar. Apalagi nih kita juga tahu sekarang banyak banget ya bisnis kopi yang lagi merebak buka di mana-mana. Tapi nih, sebelum mulai gatheringnya, seperti biasa kita kenalan-kenalan dulu ya. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, perkenalkan, aku Ria Atau yang biasanya lebih dikenal, Anel. Aku adalah salah satu kreatif chef dari Yami Surabaya. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku akan ditemenin sama salah satu expert di bidang kopi, yaitu Kak Tiara. Nah, kebetulan Kak Tiara ini adalah marketing director dari Goodwill Coffee Surabaya. Nah, kita sampaah dulu kali ya, Ani. Halo Kak Tiara, apa kabar? Halo semuanya, halo Suka Tiara, Mi. Kami berbaiki, kalian semua apa kabar? Nah, gimana nih Kak? Boleh diceritain nggak Kak? Sekarang kesibukannya apa dan sejak kapan nih Kakak berkecimpung di dunia kopi nih Kak? Oke, jadi kesibukannya sekarang, kerja di bagiannya, kerja di gedul ini, terus sejak kapan kerja di dunia kopi, mungkin kalau nggak salah sekitar lima tahunan ya. Jadi dulu awalnya itu aku kerja di barisa, jaman-jaman kuliah gitu. Awalnya cuma part-time, terus awalnya nggak nggak niat pengen, pengen baca kopi gitu, awalnya cuma niat pengen kerja doang, selama-lama kalau semakin diulit semakin seru, dan semakin banyak ternyata yang punya kopi-kopi ini, nggak nggak benar bikin kopi gitu. Awalnya juga aku nggak, nggak suka bikin kopi, nggak suka minum kopi asbrens begitu-begitu. Awalnya aku juga pengen kopi asbrens, kopi asbrens di rumah tuh lho. Oh gitu ya Kak, seru banget ya Kak ya, cerita singkatnya untuk perjalanannya berkecimpung di dunia kopi nih Kak. Jadi itu tadi ya teman-teman, cerita singkat tentang Kak Tiara. Nah nanti juga tentunya akan ada materi yang disampaikan ya Sobat Jami. Jadi stay tune sampai akhir acara Community Gathering kali ini. Nah barangkali di sini teman-teman masih ada yang belum saling kenal nih, yuk silahkan kenalan dulu. Nah cara kenalannya gimana? Ketik di kolom chat, nama, asal, dan boleh juga tambahin username Instagram kalian nih. Siapa tahu kalian pengen follow satu sama lain gitu. Nah aku juga mau ingetin teman-teman, dimohon untuk mengganti nama dengan format nama underscore asal group WhatsApp. Nah selain itu, Gathering kali ini juga akan ada games berhadiah loh Sobat Jami. Jadi stay tune dan ikutin acara ini sampai berakhir ya. Oke, dalam acara pastinya ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan ya teman-teman Jami. Aku akan bacain beberapa rules-nya ya. Untuk yang pertama, dusenya, teman-teman diminta untuk menyalakan video atau on-camp. Lalu yang kedua, teman-teman diminta untuk mengganti nama Zoom dengan format yang tadi udah aku jelasin di awal, yaitu nama underscore asal group. Lalu yang ketiga, teman-teman wajib memperkenalkan diri di kolom chat sesuai dengan format untuk absensi, yaitu dengan nama underscore asal group atau domisi li kalian masing-masing. Lalu untuk downs-nya, yaitu selama acara berlangsung setiap peserta tidak boleh menyalakan fitur suara atau di-mute. Kecuali nanti akan ada permintaan tertentu dari moderator atau mungkin dari kak Tiaranya sendiri. Gitu. Oke, sebelum itu aku juga akan memberikan beberapa informasi terbaru nih terkait dengan Yami App. Ada beberapa fitur yang udah updated ya. Apa aja yuk kita cek slide berikutnya. Oke, nah saat ini Yami App sudah memiliki fitur recook dan user sudah diperbolehkan untuk melakukan share hasil recook-nya di Yami App melalui kolom komentar di resep terkait dengan melampirkan hashtag di komentarnya. Jadi bisa dilihat sama user-user lainnya juga. Nah jangan lupa untuk ikutan event recook habis filtering ini ya. Nah lalu yang kedua, resep yang favorit atau save resep di Yami App sudah di-upgrade jadi lebih banyak. Yaitu menjadi maksimal 30 resep favorit. Oke, nah jangan lupa juga kita sekarang udah ada resep teruji. Nah itu 4 sehat 5 ribu yang sudah bisa dibeli di Yami App. Nah ini nih guys. Nah kelebihan dari resep teruji ini, jadi kalian hanya tinggal membayar 5 ribu saja, kalian sudah bisa mendapatkan keuntungan lebih. Nah ada informasi nilai gisih yang lengkap, terus nanti akan ada detail, alat memasak, dan bahan-bahan masakannya juga. Nah nanti juga ada step video yang sangat jelas ya teman-teman. Jadi jangan lupa nih teman-teman untuk update Yami App ke versi terbarunya melalui Play Store dan juga App Store. Dan juga beli resep terujinya ya teman-teman. Bisa langsung di-cek di Yami App. Oke, aku juga ini mau jelasin sedikit gambaran dari apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Sesi hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Nah pada sesi yang pertama, nanti kita akan ada speaking session bersama Kak Tiara dari Goodwill Coffee, Surabaya. Lalu di sesi yang kedua, nanti kita akan ada open discussion session Q&A untuk 3 orang penanyaan interview. Lalu yang di sesi ketiga, kita akan sedikit bermain games nih teman-teman. Dan pastinya gamesnya itu seru banget ya. Nah yang terakhir, sesi yang keempat, akan ada pengumuman pemenang dari games yang kita nanti akan lakuin. Makanya teman-teman stay tune ya sampai akhir acara. Siapa tau nih kalian menang dan dapet hadiahnya, kan lumayan ya. Nah sebelum kita lanjut nih ke speaking session, aku mau bacain beberapa rules untuk sesi Q&A kita pada hari ini. Nah jangan lupa ya teman-teman, pertanyaannya harus seputar materi yang disampaikan oleh Kak Tiara nih. Nah untuk yang pertama rulesnya, penanya akan dipilih oleh moderator. Jadi siapkan pertanyaan terbaik nih dari kalian. Lalu yang kedua, setelah penanya tertilih, dimohon untuk semuanya berhenti mengisi kolom komentar. Lalu yang ketiga, seserta dimohon untuk tetap kondisif dan mengikuti arahan dari moderator. Lalu yang keempat, penanya yang terpilih, dipersilahkan menyalakan kamera dan audio atau di-unmute, serta wajib menyebutkan nama lengkap dan juga asal dari WhatsApp group. Jadi nanti kalian, kalau misalnya sobat-sobat yang ini disini mau tanya bisa langsung chat di kolom komentar. Nah tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, pasti ada penasaran kan tentang pembahasan seputar dunia kopi hari ini dari Kak Tiara. Jadi langsung aja ya kita invite Kak Tiaranya ya disini. Silahkan Kak Tiara untuk sharing ilmu tentang kopinya untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Ana, sudah dipersilakan. Oke, halo sobat Yami semuanya, apa kabar? Sebelumnya aku ingin kenalan dulu nih sama kalian semua. Kenalin nama aku Tiara, aku dari Goodwill Toviko. Aku juga jadi Goodwill sebagai marketing director. Barangkali dari kalian masih belum pernah dengar kali ya Goodwill Toviko itu apa. Next, next aku bakal jelasin Goodwill apa sih, kita kenalan dulu kali ya. Kalau belum kenal kan nggak bisa sayang. Jadi Goodwill Toviko itu apa sih? Goodwill Toviko itu bergerak di Bidang Robsteri sama Coffee Supply. Kita juga ada Coffee Academy, jadi kalau sobat Yami pengen ikut kelas nih, pengen belajar jadi barista, atau pengen ikut coffee shop, tapi nggak tahu caranya gimana. Kita juga ada kelasnya gitu di Coffee Academy ini. Terus, kita juga ada Coffee Gathering. Coffee Gathering ini kalau misal sobat Yami mau punya acara kayak nikahan, atau acara lain, kita bisa follow up di acara kalian. Tapi yang fokus kita adalah di Boxery sama Coffee Supply. Oke, selanjutnya kalau teman-teman sobat Yami pengen kenal kita lebih jauh, bisa follow Instagram kita ya di at Google Toviko. Kemudian bisa lihat YouTube kita, langsung search aja Goodwill Toviko. Di YouTube kita ada kayak beberapa server-server gitu. Kalau kalian pengen bikin menu kopi di rumah, ada juga kayak beberapa basic-basic ilmu tentang kopi, ada juga daily barisan. Kalau kalian penasaran, bisa langsung cek YouTube kita. Kemudian kita juga ada di e-commerce, beberapa seperti Tokopedia sama Shopee. Namunnya sama, gue beli kopi kok, kalau kalian pengen beli kopi misalnya, bercok kopi di rumah. Dan kalau kalian pengen main-main ke sini, boleh banget nih. Kita juga coba-coba kopi kita. Bisa coba-coba kalian pengen coba kopi apa, bisa lalu datang, mau lihat proses roastering kopi gimana. Datang di jalan Anjas Moro nomor 32 Surabaya. Kalian bisa datang kapan aja. Oke, next, kita mulai masuk ke materi ya. Get to know more about coffee. Jadi, kalian seberapa sering sih minum kopi di rumah? Bisa dijawab di kolom komentar mungkin. Berapa sering minum kopi? Kopi apa yang biasanya kalian minum? Kalau di rumah, mungkin biasanya minumnya kopi saja gitu ya. Oke, selanjutnya Kak. Oh, dari... Iya Kak Adi, sering banget sambil tiap hari minum kopi. Keren banget nih kan. Sama aku juga. Kata gini minum kopi. Kalau gak minum kopi pagi-pagi tuh kurang sama lain. Kita kali sehari, oke. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke materi ya. Pertama, yang paling dasar nih. Kalian sering denger mungkin ya. Kayak Arabica atau Robusa. Sebenarnya kalian tau gak sih apa bedanya Arabica sama Robusa? Arabica dan Robusa ini adalah jenis shopee. Jadi, ada beberapa jenis shopee. Jadi, dua yang paling umum adalah Arabica dan Robusa. Terus, bedanya Arabica sama Robusa apa sih? Yang pertama... Yang pertama, dari bentuknya. Dari bentuk sendirinya, ini aku ada contoh sih. Tapi gak keliatan kayaknya ya. Kalau dari bentuk, Arabica tuh dia bentuknya lebih kecil dan lebih lonceng. Kalau dari Robusa, secara bentuk, dia lebih bulat dan lebih besar dibanding yang Arabica. Coba aku tunjukin ya. Ini kecil-kecil. Ini kecil-kecil. Seperti ini. Ini yang Arabica. Kalau dibandingin sama yang Robusa, dia lebih gede. Dan lebih bulat. Yang ini Arabica, yang ini Robusa. Terus, dari aroma juga yang Robusa ini, dia lebih... Lebih apa ya? Lebih kenceng aromanya dibanding yang Arabica. Karena dari kata Robas, yang artinya keras. Itu tadi dari bentuk. Kemudian, kalau dari rasa, Arabica ini cenderung lebih fruity dan lebih flavorful. Jadi, kopi Arabica ini kadang rasanya lebih asam. Mungkin, kan? Nggak sih minum kopi kayak asamnya. Ih, ini kopinya kok asam. Ini kopinya belasia, gitu. Nggak. Nggak, Sobat Jami. Jadi, mungkin kopi itu adalah kopi Arabica. Jadi, rasanya cenderung lebih asam dan fruity. Kalau yang Robusa ini, rasanya lebih kuat dan lebih intens dibandingkan yang Arabica. Kemudian, dari segi harga, kalau yang Arabica ini, dia lebih mahal dibanding yang Robusa. Karena, dari penanamannya, penanaman kopi Arabica ini lebih rumit dibanding yang Robusa. Jadi, kalau Arabica itu, dia tumbuh di ketinggian khusus gitu. Kalau yang Robusa, dia bisa tumbuh di mana aja. Oleh karena itu, Arabica lebih mahal dibanding yang Robusa. Karena Robusa lebih murah nih. Biasanya, kalau kayak kopi-kopi, kopi instant, kopi sachet, itu dia pakai kopi Robusa karena harganya lebih murah. Dan kalau kalian minum kopi instant dan kopi sachet gitu, itu pun enggak 100% kopi. Kadang dicampur sama kayak biji-bijian, ada hijau, atau beras, biar harganya lebih murah dan dapat untung lebih banyak. Fabrik kopinya. Selanjutnya, sejarah kopi. Kalian pernah tahu enggak sih sejarah kopi kayak gimana awalnya? Kalian percaya enggak kalau kopi itu ditemukan sama teklah kambing? Ya, jadi sejarah kopi awalnya ditemukan oleh seorang pengembala kambing bernama Kaldi di Etopia. Suatu hari, Kaldi ini, dia lagi pengembala kambing. Dia lagi pengembala kambing di suatu kebun. Kemudian, kambingnya ini makan suatu buah. Ya, makan tuh buahnya kambingnya. Terus, habis makan buah, kambingnya jadi lebih enerjik, jadi lebih apa ya, jadi lebih aktif. Kaldi bingung, kenapa nih kambing aku kok jadi lebih aktif? Usut-usutnya. Usut, akhirnya, ternyata kambing tersebut habis makan buah kopi. Buah kopi yang merah-merah itu kalau kalian pernah tahu, yang masih cherry, itu dimakan sama kambingnya. Karena ZKP ini itu tadi yang membuat kambing jadi lebih aktif. Sebenarnya saat itu, kopi jadi banyak diburu sama orang-orang, karena bisa ngebuat jadi lebih apa ya, jadi lebih enerjik telah mengekupi. Seperti itu. Kemudian, kita masuk ke sejarah kopi di Indonesia. Kalian pernah tahu nggak gimana kopi bisa masuk ke Indonesia pada awalnya? Jadi, kopi awalnya masuk ke negara Indonesia, dibawa oleh negara Belanda. Negara Belanda membawa bibit kopi dari daerah India. Kenapa dia bawa dari India? Karena di India, dia punya bibit kopi, tapi nggak tumbuh subur kopinya. Nggak bisa tumbuh. Dibawa Belanda ke Indonesia dan ditanam di daerah Jawa Barat. Kopinya tumbuh subur di daerah Malabar pada saat itu. Akhirnya, mulai menyebar, mulai dari seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, sampai ke Papua. Dan di setiap bagian negara Indonesia ini, punya orijin kopi yang berbeda-beda. Kalian pernah dengar nggak? Kayak kopi Aceh Gayo, terus Toraja, Umang, terus apalagi ya, Bali, Bali Demuli, Bali Ulian, seperti itu, daerah Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, masing-masing orijin kopi dari Indonesia itu, dia punya karakter asa yang berbeda-beda juga. Kalau contohnya, kopi di daerah Sumatera, dia rasanya cenderung lebih fruti, lebih asam. Kalau kopi yang di daerah Sulawesi, rasanya cenderung lebih coklat, rasanya kayak, kayak, apa ya, kayak, lebih baik kayak coklat, sama kayak kacang gitu, teman-teman. Dan, Indonesia ini, salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Yang nomor satu itu, di Kolumbia. Nomor dua, di Vietnam. Kemudian Indonesia, sama itu Vietnam. Oke, dari itu tadi, teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya, ini juga mau nunjukin nih. Beberapa kopi, yang sebelum digoreng, atau di roast. Bentuknya kayak gini. Ini kopi warna hijau, jadi namanya green bean, teman-teman. Habis dari dipetik, diproses, ke bentuk kopi yang green bean kayak gini. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, green bean kayak gini, dibuat kopi diet, gitu, kopi hijau. Itu salah, teman-teman. Setelah kopi hijau ini, kemudian, di roast, di sunrise, digoreng, sampai, berwarna seperti ini. Seperti, kecoklatan. tingkatan roasting ini juga ada beberapa, teman-teman. Ada yang, ada yang lebih terang, sampai yang paling gelap. Kalau kalian pernah ke Starbucks nih, kalian pernah perhatikan nggak? Kayak kopinya tuh cenderung lebih gelap. Dan rasanya cenderung lebih, apa ya, lebih pahit. Nah, itu stylenya Starbucks sih. Next, kita mulai masuk ke teknik membuat kopi. Jadi, ada beberapa teknik dalam membuat kopi. Ada yang menggunakan alat, dan ada yang nggak menggunakan alat. Beberapa yang menggunakan alat, yaitu manual brewing dan espresso. Kalau yang nggak pakai alat, ada tubruk sama cold brew. Kalau tubruk, kalian mungkin sering bikin di rumah, kayak kopi bubuk dicampur sama air panas. Itu namanya tubruk. Next, kita bahas yang pertama, tentang manual brew. Oke, jadi yang ada di layar Sobat Yami ini, beberapa alat manual brew. Manual brew tuh apa sih? Jadi, teknik manual brew itu, teknik membuat kopi, menggunakan alat tubruk manual. Ini ada beberapa gambar, mungkin kalian ada yang punya di rumah kali ya, kayak nomor tiga yang paling banyak dipunya di rumah, namanya French Press. Biasanya French Press ini juga bisa dibuat, untuk membuat teh. Nah, alat manual brew ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pour over, dan yang kedua, immersion. Pour over itu, air yang ketemu sama kopinya itu langsung turun. Jadi, cuma lewat gitu, kalau yang immersion itu metodenya direndam. Nah, yang mana sih yang pakai metode pour over, dan yang mana pakai metode immersion? contohnya nomor satu. Nomor satu tuh alatnya namanya V60. Kalian sering denger gak? Ini cafe biasanya beli, kayak aku mau beli kopi V60, kayak gitu. Nah, itu kopinya disedul menggunakan alat yang namanya V60, seperti gambarnya di nomor satu. Kenapa namanya V60? karena bentuk alatnya itu menyerupai sudut 60 derajat. ini aku punya. Ini, kayak gini contohnya. Jadi, bentuknya dia sudutnya itu kayak 60 derajat. Akhirnya dikasih nama V60. Itu dia ngakut ke metode yang pour over. Nomor dua tuh gak pour over, namanya kali A. Kemudian, kalau yang rendam atau immersion, itu nomor tiga sama nomor empat. Nomor tiga alatnya namanya, French press. Nomor empat, alatnya namanya air repress. Ini juga ada contohnya. Oke, ini. Ini alat press temen-temen. Jadi, dia direndam di dalam, terus dipress gitu, keluar kopinya. Kalau alat yang nomor lima, itu namanya KMX. Kalau yang nomor enam, namanya Mocha Pot. Nomor tujuh, Vietnam drip. Mungkin, kalian juga sering minum kali ya. Kopi di cafe-cafe, pakai VH6 drip. Kalau nomor lapan tuh, Siphon. Siphon. Terus yang nomor lima tuh, Rompreso. Oke, selanjutnya, kita mulai masuk ke Espresso Base. Espresso Base ini apa? Espresso Base ini teknik membuat kopi menggunakan mesin Espresso. Espresso ini memiliki tekanan yang tinggi, sekitar 9 bar. Jadi, dia bisa menghentraksi kopi sampai ke paling inti, keluarlah yang namanya Espresso. Jadi, Espresso ini, inti sarinya kopi. Kalian pernah nggak sih, oh, kayak, iseng ke cafe gitu, pesan Espresso. Minum Espresso, terus alasannya, pahit banget gitu. Ya, jadi Espresso ini, dia rasanya sendiru lebih pahit, karena dia tuh, intinya kopi. Ya, lebih kental biasanya. Kemudian, dari Espresso ini, bisa terbagi menjadi beberapa menu turunannya. Kayak, kalian pernah nggak sih minum, kayak, Taffuccino, Latte, Mochettino, nah, itu, diawali dari Espresso. Jadi, itu tadi, kayak menu turunan dari Espresso. Selanjutnya, aku bakal bahas, kayak, apa sih bedanya, Campuccino, Latte, Mochettino, dan lain-lain. Biasanya, kayak, kalau kita order ke cafe, kadang suka salah gitu kan. Misalnya, kita pengen kopi hitam nih, terus kita bilangnya, kita order Espresso, ternyata rasanya nggak enak. Nah, semoga, setelah ini, nggak ada lagi yang, kejadian salah order kayak gitu. Ada juga, aku pernah ngalamin, kayak, aku jadi barista, ada kastangan, dia order, dia bilangnya, mau beli, mati atau karamel. Nah, ekspektasi customer ini, dia bakal dapat minuman seperti di Starbucks. Yang minuman kayak, kopi susu, ada karamelnya, ada whipped creamnya, kayak gitu-gitu. Tapi, di menu, menu internasional, Macchiato, karamel itu nggak ada, adanya Macchiato. Dan, deskripsi dari Macchiato itu adalah, Espresso dengan foam susu. Jadi, cuma Espresso kecil gitu, sama ada foam susu di atasnya. Nah, waktu customer ini minum, dia kaget, kayak, kok disini rasanya? Jadi, nggak sama kayak menu yang dibuat sama Starbucks. Karena kita, kayak, specialty coffee itu berbeda, berbeda apa ya, berbeda jalur, berbeda, wave sama Starbucks. Kayak, specialty coffee itu maksudnya ke, third wave coffee shop. Kalau Starbucks, kayak orang-orang minum kopi, buat, sebagai gaya hidup, itu maksudnya ke, second wave coffee shop. Oke, aku mulai jelasin ya, yang pertama, Americano. Kalau misalnya kalian suka minum kopi hitam, yang nggak ada apasnya, aku saranin minum Americano. Americano itu apa sih? Americano itu, Espresso yang dicampur sama air, air panas. Kalau misalnya, dicampur sama air dingin, kalian pesennya es Americano. Jadi, minum kopi hitam tanpa apas, itu Americano, teman-teman. Kemudian, masuk ke Cappuccino, yang paling sering diminum sama orang-orang. Cappuccino itu apa? Cappuccino itu, dibuatnya dari Espresso, terus dicampur sama susu, sama ada kayak foam-nya. Foam itu, apa sih? Kayak busa, bisa di atas kopinya, yang ada latte artnya, yang ngembar-ngembar. Nah, itu Cappuccino. Terus, apa bedanya sama latte? Latte itu sama seperti Cappuccino, cuman kalau latte, ini dia, susunya lebih banyak. Jadi, karakter rasanya dia lebih milky, dan saiznya lebih besar dibanding Cappuccino. Jadi, kalau misalnya kalian pengen minum kopi susu, dan nggak mau terasa kopinya, pengen lebih kerasa susunya, itu kalian lebih yang latte. Sama-sama adalah latte artnya sih. Lanjutnya, ada Mochaccino. Kalau kalian pengen minum kopi, tapi pengen yang manis-manis dan beda, kalian cobain Mochaccino. Mochaccino ini, kopi, susu yang dicampur sama coklat. Itu namanya Mochaccino. kalau yang espresso, tadi aku jelasin di awal, espresso itu intinya kopi. Jadi, biasanya saiznya itu cuman kecil gitu. Disajikan sama air dingin buat nge-netralisir rasa itu dalam minum espresso. Dari lima jenis kopi yang aku kebutuhin ini, favorit kalian ini kemana? Sebutin di kolom komentar dong. Kok pengen tahu deh? Dari Kak Nining, dia sukanya yang Americano. Wih, keren sih. Aku juga suka Americano. Kalau lagi, biasanya lagi ngantung, itu menem Americano itu langsung semelek. Langsung fokus buat kerja. Ada yang suka latte juga. Wah, suka yang kopi susu nih. Ada yang suka Americano sama Cappuccino, tapi bagus. Wih, keren. Banyak yang suka ya sama Cappuccino. Dari Kak Nining juga. Suka minum kopi, tapi lambungnya suka kuman. Nah, ada juga istilah kopi, namanya kopi di kef. Kopi di kef ini, atau kepanjangannya di cafe in atit. Jadi, kopi ini mengalami proses penghilangan cafe in. Jadi, beberapa orang kayak adanya kayak sakit, sakit sama lambung setelah minum kopi. Nah, substitusinya, biasanya mereka minum ke kopi di kef ini karena nggak ada cafe innya. Jadi, lebih aman, nggak langsung keserangas sama lambung gitu. Selanjutnya, selanjutnya, kita mau bikin minuman nih. Tadi ada yang nanya, kalau nggak salah, kayak gimana caranya bikin kopi tanpa alat di rumah. Nah, kali ini, aku bakal bikin minuman, minuman kopi tanpa pakai alat-alat canggih di rumah. Tanpa pakai alat menurut ataupun espresso. Langsung kita mulai, ya, Anda. Ya, boleh, Kak. Silahkan. Oke. Jadi, yang perlu disiapin, ini mungkin, Sobat Kami, bisa siapin kertas. Kalian bisa bikin ini di rumah, gampang banget, nggak perlu waktu lama, dan minuman ini rasanya kayak di cafe. Nanti kalian bikinin saudara kalian, bikinin suami kalian, bikinin patah kalian. Nanti bakal kaget. Luh, nggak bisa ya bikin kopi alat cafe kayak gini. Jangan lupa, udah disiapin kertas sama bortennya. udah, udah siap nih, Kak. Yuk, kita mulai. Pertama yang perlu disiapkan adalah ini, wadah, kita bikin cold brew dulu, jadi, jadi, kalau kita buat kopi, diseduh pakai air dingin, dimasukin ke kulkas selama 13 jam. Jadi, nggak perlu alat, cuma kopi sama air gitu. Nanti disaring setelah 13 jam. Yang perlu disiapkan pertama, kita membetul burunya dulu ya. Itu, kalian siapkan tempat sama airnya. Kali ini, aku pakai air sebanyak 550 ml dengan kopi 50 gram. Ini kopi yang biji. Kali ini, aku pakai kopi alat, kalau kalian mau tahu, kalian bisa cek di Tocopedia. Ada ini. Ini udah aku giling, giling kasar. Kasar ini. Kenapa pakai kopi yang digiling kasar? Karena kalau terlalu-halus, dia waktu disaring turunnya lama. Ini 50 gram kopi yang udah digiling kasar, aku masukin ke air 550 ml. airnya gak perlu airnya, gak apa-apa sih. Air suhu ruangan gitu aja. Oke. Kalau misalnya, di rumah adanya kopi instan nih, Atau habis beli kopi dari supermarket. boleh nih, boleh dicoba aja. Bisa bikin gold brew. Gampang banget. Cuman air sama kopi. Oke, ini udah. Terus, ini kalian aduk. Kalian aduk. Setelah diaduk, ini kalian tutup. Kalian tutup pakai plastik bergitu. Terus, kalian set alarm 13 jam dari sekarang. Dari waktu bikin kopi, maksudnya. Bisa 13 jam. Masukin ke kulkas ya, teman-teman. Setelah dimasukin ke kulkas, kalau udah 13 jam, alarmnya udah gini, kalian keluarin. Kalian keluarin. Kemudian, kalian saring. saringnya biasanya bisa pakai alat kayak fisik yang tadi. Kalian fisiknya, ini ada kertasnya buat penyaring. Kalau kalian di rumah punya alat kayak fisik atau french press, kalian bisa pakai alat itu. Tapi kalau, tapi kalau misalnya kalian nggak punya alat kayak fisik, nggak punya alat buat penyaring kopi, kalian juga bisa pakai saringan biasa. Saringan yang dibuat, saring santan, itu kalian kasih atasnya paper towel. Tisu yang dibuat cuci tangan yang kasar. Nah, itu dibilas sama air di atasnya saringan. Terus, terus kalian tuang di alat itu. Jadi, kopi yang keluar itu, nanti nggak ada ampasnya, kopi cold brew-nya. Nah, di sini aku udah punya cold brew yang sudah disaring. Kayak gini. Jadi, kayak americano gitu sih. Terus, kalau mau bikin cold brew, itu ada yang namanya rasio. Jadi, gram kopinya sama airnya itu kita hitung pakai rasio. Tadi yang kita buat, kopi 50 gram dengan 550 ml. Kita menggunakan rasio 1 banding 11. Jadi, kayak 50 gram dikali 11, kayak gitu. Nah, semakin kecil rasionya, semakin intens rasa kopi yang dihasilkan. Jadi, kalau kalian suka kopi yang pekat, mungkin rasio-nya bisa dipendekin. Kayak 1 banding 10, kayak gitu. Tapi, kalau misalnya kalian suka kopi yang nggak seberapa intens, nggak seberapa pekat, rasio-nya bisa dinaikin. Jadi, kayak 1 banding 13, 1 atau 1 banding 15. Kayak gitu sih. Next, kita mulai bikin ya. Yang pertama, kalian siapin gelas. Gelasnya terseram. Pakai gelas apa? Ini gelas kita, kayak gini. biar kayak di kafe-kafe gelas. Sangat timbangan kalau ada. Kemudian, kita tuang kolbron yang tadi kita buat. Sebanyak 200 gram. Oke. Ini udah 200 gram. kalau udah, kalian masukin simple syrup. Kalau misalnya kalian nggak punya simple syrup, kalian bisa bikin dulu. Simple syrup ini bahannya dari gula pasir biasa, dipanaskan sama air. Pakai rasio 1 banding 1. Terus, kalian tunggu sampai lele. Jadi, dia simple syrup di rumah. Simple syrup-nya, aku mau pakai 30 gram. Sebenarnya, tingkat kemanisan ini bisa kalian sesuaikan sama selera masing-masing. Kalau misalnya kalian suka manis, kalian bisa tambahin. Kalau misalnya kalian nggak suka manis, gulanya juga bisa dikurangin. Ini aku coba sesuaikan sama selera aku. Kayak manis. setelah diaduk, masukkan es batu. Jadi, ini kopi dingin, seger banget kalau kalian mau minum siang-siang yang panas. Siang-siang yang panas atau sambil ngopi-ngopi sore. Kalau misalnya ada teman kalian ini main ke rumah kalian, kalian bikin minuman yang beredar. Kalian bikinin kongkir vanila ini. Sebatunya aku selesai rasih. Oke, kita polo. Kemudian, aku mikirin dulu ininya. Terus, aku siapkan whipped cream. Ini whipped cream yang liquid, bukan yang whipped cream yang udah janji yang perlu buat kuih-kuih atau buat minuman. Gitu ya, sepatnya. Jadi, whipped cream-nya ini kalian bisa beli di supermarket ada whipped cream no liquid. Dan whipped cream ini bisa terbagi jadi dua di supermarket. Ada yang manis dan ada yang gak manis. Yang gak manis seperti whipped cream. Biasanya dibuat kayak olah makanan. Gitu-gitu. Nah, yang kita pakai yang liquid yang dibuat minuman. Yang sweeten. Sweeten whipped cream. Atau kalau misalnya kalian gak ada whipped cream, bisa diganti sama pakai susu evaporasi sih. Bisa pakai susu evaporasi. Nah, ini aku mau shake whipped cream-nya biar jadi gentel gitu. Nanti ada layer coffee sama ada layer whipped cream-nya. Tapi kalau misalnya kalian gak mau shake, juga gak apa-apa. Bisa langsung dituang ke kopinya. Nanti rasa kopinya ini. Nanti rasa kopinya ini mirip-mirip sama es latte kalau di cafe-cafe. Ini whipped cream yang udah kita siapin. Aku pakai shaker. Kalau misalnya kalian gak ada shaker kayak gini di rumah, bisa disubstitusi ke pakai apa namanya botol minum biasa. Botol minum biasa. Aku masukin sekitar 50. 50. 50 gram. Whipped cream sama es batu. Es batu kalau bisa yang gak kena airnya. Batu yang utuh. Satu aja. Kenapa harus pakai es batu? Biar whipped cream-nya cepat begu, cepat gentel. Kalau udah, kita tutup. kita potongnya seberapa lama mungkin sekitar berapa ya? 20 menit. Kalau apa-apa akan bicarakan sendiri enggak? Kayak sekelas apa? Potongnya agak cepat. Nah, Kak Tiara BTW sambil Kak Tiara di situ ada boleh ada pertanyaan enggak nih, Kak? Kira-kira. Sekarang kita lihat jadinya sekelas apa. Ya, dikira-kira aja. Dikira-kira aja sini. Oke, udah. Nah, jadi sekelas apa ini kok boleh yang tadi kita bikin. Kita tolong di atasnya pelan-pelan. Nah, kelihatan kan? Wih, udah jadi nih kok berubah nilai kita. Kalau kalian pengen tahu rasanya kayak apa, kalau diaduk ini rasanya jadi kayak es latte persis banget kayak di kafe-kafe. Kelihatan enggak? Kelihatan, Kak. Cakep banget. Oke. Aku mau coba nih biar kalian pengen juga jadi nyerdeng di rumah. Enak banget. guys, sumpah. Ayo, kalian harus bikin ini di rumah. Enak. Ini bisa diminum kayak gini, jadi kalau kalian suka yang lain kayak gitu minumnya. Atau bisa juga diaduk dulu. Kalau diaduk kayak gini, suaranya, dengerin deh suaranya di kopinya. Dengeran ya? Tidak. dengeran, kedengaran, Kak. Kayak enak banget. Oh, kayak gini jadi kayak pate. Farnature. Ini mirip banget kayak yang di kafe-kafe. Enak, guys. Oke, jadi udah selesai bikin minuman ini. kan kopi itu dari biji yang warna merah buahnya. Terus kan terus dikupas gitu kan, sampai jadi green bean kayak gini. Terus kulitnya itu, kulit kopinya yang warna merah itu, itu biasanya bisa diolah kembali menjadi kaskara. Kaskara ini teh dari kulit kopi. Ini namanya kaskara, guys. Eh, tumpah. Ini namanya kaskara. Jadi, dari kulit kopi, ini biasanya bisa dibuat minuman lagi, jadi teh. kalian seduh pakai air panas juga bisa mau dibuat kayak teh yang dingin itu juga bisa. Rasanya dia asem-asem gitu sih. Rasanya kayak kopi, enggak? Rasanya jujur enggak? Enggak kerasa kopi sama sekali. Rasanya kayak buah. Rasanya kayak buah yang asem gitu. Enggak kerasa kopinya sama sekali. Oke. Sudah cukup barangkali ada pertanyaan lagi enggak dari teman-teman? Enggak mau ditanyakan. Tulis di kolom komentar ya. Nanti dibantu sama Kak Anen. Oke. Kak Tiara bisa dengar suara aku jelas nih, Kak? Iya, bisa Kak Anen. Bisa ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Kita mungkin langsung aja ya masuk ke Q&A ya. Tadi menarik banget ya BTV Sobat Yami. Banyak banget nih informasi yang kita dapetin dari Kak Tiara nih. Apalagi tadi Kak Tiara udah sampai bawain kopi dan juga nunjukin langsung nih ya. Makasih Kak Tiara atas informasinya. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A ya. Tanya jawab. Di sini aku udah dapet tiga nama terpilih untuk mengajukan pertanyaan langsung ke Kak Tiara nih ya. Nah, langsung kita undang aja ya untuk yang pertama yaitu dari Kak Yeti dari Jakarta Selatan mungkin bisa langsung on camp dan di-unmit ya untuk langsung nanya ke Kak Tiara. Iya, Kak. Selamat sore. Saya dari Yami, Jakarta Selatan. Oh, dari Jakarta Selatan. Oke. Saya mengajukan dua pertanyaan tadi. Oh, ya boleh. Boleh dibuat lagi kita? Pertanyaan pertama itu apa namanya ya kandungan KPI-nya itu dari kopi kita bisa mengetahuinya itu dari mana. Nah, terus pertanyaan kedua adalah apakah wajib harus memakai air hangat? Karena saya kalau nyoba nih ya pakai dispenser gitu rasanya itu beda, Kak. Antara yang air mendidih banget asli dari kompor sama dari mesin. Itu aja. Terima kasih. Oke. Nah, aku jawab ya, Kak, pertanyaannya yang pertama tadi soal KPI-in. Tahu dari mana tingkat KPI-in. Jadi, itu gimana KPI-in itu adalah zat kimia yang pasti ada dalam kopi. Yang tahu kadar KPI-in itu mungkin kayak penelitian-penelitian kayak gitu dia bisa tahu ada alatnya buat ngukur kayak tingkat KPI-in. Tapi yang mungkin kita harus tahu adalah kayak Arabica sama Robusta kadar KPI-in-nya lebih tinggi yang Robusta. Tapi yang yang Robusta dipandung yang Arabica. Jadi, kalau misalnya kayak aku mau minum kopi biar nggak ngantuk nih. Bisa pilih kopi dengan kadar KPI-in yang paling tinggi yaitu yang Robusta. kemudian, tanyaan kedua tadi soal air ya. Apakah menyeduh kopi harus menulukan air panas? Jawabannya tidak. Kita bisa pakai air dingin dengan metode cold brew. Seperti yang nanti kita buat. Kita pakai air dingin atau air suhu ruangan biasa. Terus tadi katanya kalau menyeduh kopi pakai apa namanya suhu yang berbeda-beda rasanya beda-beda. itu bener banget. biasanya kita kalau apa namanya menyeduh kopi pakai metode manual brew. Itu kita membaikan biasanya kayak precise-nya. Precise itu ukuran-ukuran gilingnya. Kadang ada yang halus, kasar, kita sesuaikan sama sama apa namanya suhu suhu airnya. Biasanya kita menyeduh kopi kita suhu 88 sampai 90 derajat. Jadi nggak sampai lebih dari 90 derajat. Karena lebih dari 90 derajat itu ada resiko kopinya terbakar. Jadi kayak gotong karena air gitu. Jadi rasanya bakal lebih baik. Jadi nggak keluar maksimal ekstrasi kopinya. Selain itu kenapa kalau misalnya kita seduh kopi suhu di atas 90 derajat itu ada resiko cedera lidah. Karena mana kasih minum kopi kepanasan itu jadi kebakar seperti itu. Iya, iya. Pernah. Kalau airnya kepanasan kita jadi nggak bisa nikmatin kopinya karena tidak kita terbakar. Itu kan. Oke. Sebenarnya banyak sih pertanyaan cuma saya itu kasih buat teman-teman juga. Pasti pertanyaannya sama sama saya juga. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Kak Yeti sudah bertanya ya. Dan juga penjelasannya dari Kak Tiara. Nah, kita lanjut ke penanyaan kedua kali ya Kak Yetiara ya. Boleh, boleh, Kak. Oke. Dari penanyaan kedua di sini ada Anggi dari Surabaya nih. Silahkan Kak Anggi dari Surabaya boleh langsung on cam. Dan juga di unmute ya. boleh. Nah, oke. Bisa langsung di-unlewit Kak untuk bertanya nih langsung. Oh ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya. Simple aja sih sebenarnya. Saya kan tidak kedengeran nih. Tidak kedengeran. Orang lagi. Iya. Halo Tes, Tes. Sudah kedengeran? Oke, boleh. Hah? Masih belum? Sudah-sudah. Sudah. Saya mau tanya. Saya kan sebagai orang awam ya. Nah, saya itu penasaran kalau Kak Tiara kan sebagai barista. Nah, itu pandangannya kakak kopi enak itu seperti apa sih? Memenuhi kriteria seperti apa? Udah sih gitu aja. Kalau mungkin kalau orang awam kan paling ya cuman manis, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit, gitu-gitu aja sih. Saya pengen penasaran aja gambaran enak menurut barista itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Thank you Kak Anji. Jadi aku bakal jawab ya. Definisi kopi enak menurutku sebagai seorang barista. Kalau menurutku pribadi, kopi yang enak itu kopi yang sesuai sama seleraku. Kayak misalnya aku suka tipikal kopi kopi yang fruity nih. Jadi aku minum kopi rasanya asem dan tetap sama seleraku. Aku bakal menganggap kopi itu enak. Jadi kopi yang enak adalah kopi yang cocok sama selera kita. Apakah kopi yang nggak fruity itu nggak enak? Ya nggak. Nggak tentu karena ada orang yang emang nggak suka kopi yang fruity. Ada orang yang suka kopi yang pahit, kopi yang intens, kayak gitu. Jadi deskripsi kopi enak menurut seorang barista adalah kopi yang sesuai sama selera peminumnya. Kayak gitu Kak Anji. Kalau Kak Anji sukanya minum kopi apa nih biasanya? Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu yang pahit banget sih maksudnya. Oh gitu? Yang biasa aja. Tapi itu maksudnya kayak kriteria yang mungkin yang secara barista punya gitu mungkin nggak terlalu kayak apa ya. Biasanya kan ada perlombaan tuh. Nah kan biasanya ada kriteria tertentu yang kopinya harus seperti ini, seperti ini. Nah mungkin pandangan enaknya apakah bisa ke situ apa gimana Kak? itu kan tadi secara umum maksudnya. Kalau di dunia barista itu kita ada kayak perhitungannya gitu Kak. Biasanya kita nyoba rasa kopi itu ada yang namanya istilah namanya cuping. Cuping itu kayak kita coba rasa kopi. Nah setelah kita coba cuping itu ada kayak apa ya? kayak matrix perhitungannya gitu. Kayak kita pertama kita cari rasa manisnya, kedua kita cari rasa asamnya, ketiga kita cari rasa pahitnya. nah kalau yang di kompetisi barista-barista itu kopi yang enak itu yang seperti apa? Ya itu kopi yang apa ya? yang seimbang rasanya. Jadi gak terlalu asam, gak terlalu pahit, dan gak terlalu gak terlalu mengganggu rasanya. Jadi yang dimenangin itu biasanya kayak kopi yang rasanya seimbang. Gak terlalu asam kayak gitu. Terus apa namanya? Kayak di kompetisi barista itu biasanya kita kan kayak ada presentasi gitu ya. Kayak kita bikin kopi sambil jelasin kopi ini nanti oh ada juga istilah namanya testing notes. Jadi testing notes ini rasa yang rasa yang ada di kopi. Kayak pernah gak sih kayak baca label kopi yang ada tulisannya testing notes rasa strawberry terus rasa nangka kayak gitu. Nah kalau di kompetisi barista ini si barista yang ikut lomba harus bisa mempertanggungjawabkan rasa yang disebutkan. Misalnya aku bilang kopiku ini rasanya rasa nangka rasa strawberry apakah juri merasakan rasa tersebut kalau jurinya gak ngerasain ya berarti itu bohong. Maksudnya kayak barista ini gak sesuai hasil kopinya. Tapi kalau apa yang disebutkan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dirasakan oleh seorang jurinya itu berarti cocok gitu loh dia bisa menang. Ada kemungkinan dia buat menang. Nah kopi yang dicoba yang ada rasa-rasanya ini kopi harus kopi yang apa ya? Harus kopi yang yang kayak kopi campur air kayak metode manual beruat atau espresso kayak gitu yang belum dicampur sama kayak susu belum dicampur sama rasa-rasa. Ya gitu sih Kak. Terima kasih Kak Tiara. Terima kasih Kak Anggi. Kak Anggi dari Surabaya ya main-main dong kesini. Iya siap Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Anggi atas pertanyaannya. Nah kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak Tiara. Oke. Nah disini penanya terakhir kita nih ada Kak Aisyah. Boleh langsung on cam Kak Aisyah dan juga di-unmute ya untuk bertanya langsung ke Kak Tiara. Halo Kak Aisyah. Kita tunggu kali ya Kak Aisyah-nya. Kak Aisyah boleh langsung on cam? Kak Aisyah-nya masih di-unmute. Bisa langsung di-unmute. Iya bisa langsung di- Silahkan Kak. Halo. Halo Kak Aisyah. Halo. Kok susah sekali ya saya? Apanya Kak? Disini gak muncul. Oh mungkin disini Kak. Gak apa-apa ya ini. Saya mau tanya. Iya. Yang baik itu kalau minum kopi itu ya berapa kali sih sehari. Soalnya kan kami saya kan pecinta minum kopi. Dan kalau sehari itu kan lebih dari tiga ya Kak ya. Lebih dari tiga kali kayak tiga gelas. Cuman ya gitu. Lebih dari tiga gelas ya Kak? Iya. Lebih dari tiga kali. Sebentar ya Kak ya. Boleh. 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 Ini soalnya saya sambil mau keluar. Boleh. Tidak apa-apa ya Kak ya. Kalau konsumsi kopi lebih dari tiga kali. Dalam sehari. Oke. Boleh jawab ya. Jadi kadar kafein yang bisa diterima tubuh manusia itu gak lebih dari tiga gelas tiap harinya. Jadi kalau misalnya apa yang terjadi kalau tubuh kita minum kafein lebih banyak daripada kadar standarnya. yang pertama biasanya kita bakal kayak apa namanya deg-degan karena over kafein. Pernah gak minum kopi terus ngerasa kayak deg-degan banget terus tiba-tiba tangannya geter kremor kayak gitu. Terus asam albunya langsung naik. Itu karena mungkin itu indikasi kayak tubuh kita menerima terlalu banyak kafein. Tapi kalau misalnya kalau belum terbiasa belum terbiasa biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah terbiasa mungkin bisa tolerasi. Tapi kalau bisa saya sarankan jangan lebih dari tiga gelas sehari dalam satu hari karena takutnya bakal berdampak ke kesehatan. Ya gitu sih. Kak Aisyah kalau minum kopi sehari tiga kali itu malamnya bisa tidur gak? Gimana nih Kak Aisyah? Ini sinyalnya jelek sekali. itu dia mau berdampak. Ya kebetulan kalau saya pernah dulu konsumsi kopi itu ya satu kali dan susah tidur kepala pusing deg-degan sampai akhirnya saya ke dokter karena takut. Tapi kalau suami itu kalau aman-aman aja ya apa karena jenis kopinya mungkin yang berbeda ya Kak? terima kasih ya. Terima kasih ya. iya. Oke. Terima kasih Kak Aisyah. Ini mungkin bisa kita tambah satu orang lagi boleh gak sih Kak Tiara? Boleh. Satu orang penanyanya lagi. Oke. Kita langsung undang aja ya. Ini Kak Puspita Sari dari Bekasi. Silahkan Kak. Mungkin boleh on cam langsung dan di unmute untuk bertanya langsung ke Kak Tiara nih tentang kopi. Silahkan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sih saya nanya banyak tapi rata-rata sudah terjawab dari yang sebelumnya. Yang belum terjawab untuk anak-anak. Apakah anak-anak itu boleh diberi kopi dan umur berapa sebaiknya dikasih dan tipe kopi yang diberi apa? Terima kasih. Oke. Aku jawab pertanyaannya ya. Jadi apakah anak-anak boleh mengkonsumsi kopi? jawabannya boleh ya. Cuma lebih baik jangan. Lebih baik jangan diberi terlalu banyak. Karena apa? Tadi kan aku sudah sebutkan kayak kadar kopi maksimal yang bisa diterima waktu tubuh manusia dewasa itu 3 cup 1 hari. Nah kalau misalnya anak-anak yang mengkonsumsi kopi lebih dari 3 cup 1 hari kita manusia dewasa dia kadang indikasi over coffee ini tuh kayak jantungnya jadi deg-degan jadi tangan jadi gemeter pusing kita kadang gak bisa gak bisa nerima sakit itu gitu loh kita udah gak bisa generasi apalagi anak-anak takutnya kalau anak-anak ini minum kopi terlalu banyak ada efek sampingnya kayak pusing atau deg-degan atau deg-degan kayak gitu ngaruhnya ke kesehatan mereka jadi mereka gak bisa gak bisa tahan sama efek samping dari cafe itu tadi sih Kak lebih baik dihindarin nah mulai umur berapa boleh konsumsi kopi mungkin umur berapa ya sekitar umur belasan kali ya Kak ya jadi gak terlalu kecil gak terlalu kecil minum kopi gitu kopinya juga pasti pelan-pelan kayak kopi yang nggak langsung minum espresso gitu itu banyak banget kayak gitu sih Kak oke cukup menjawab ya oke terima kasih Kak Pesita Sari untuk pertanyaannya dan juga Kak Tiara nah kita udah selesai nih ya dari sesi tanya-jawab kita pada hari ini kesekiannya kita tadi cukup jelas ya gimana Kak Tiara Sari sayang banget masih banyak pertanyaan yang belum dijawab di kolom chat kalau misalnya ada yang penasaran masih mungkin bisa follow Instagram kita kali ya di at Google Coffee Co biasanya di sana kita sering bagi-bagi ilmu soal kopi kalian bisa juga tanya-jawab di DM atau di komentar nanti pasti akan dijawab oke teman-teman sobat-sobat ya nih kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung chat ke Instagram Google Coffee ya Kak ya betul oke nah selanjutnya nih kita akan masuk ke sesi games nih sobat yang pasti udah pada gak sabar ya nah disini kita akan bermain games yang namanya mitos atau fakta nah ini nanti akan ada tiga menang nih nah tapi sebelum mulai aku akan bacain beberapa rules yang harus kalian ikuti dalam sesi games mitos atau fakta ini mulai next slide-nya oke nah dari yang pertama rules-nya yaitu peserta harus menjawab pada kolom komentar dengan menyertakan nama domisili dan jawabannya yaitu mitos atau fakta gitu ya pilih salah satu lalu pada lalu yang kedua pada hitungan ketiga silahkan untuk ketik jawaban kalian di kolom komentar nanti akan ada video berdurasi 30 detik nah kalau videonya sudah selesai nanti tandanya waktu menjawabnya itu sudah habis ya sobat-sobat yami nah untuk yang rules ketiga setelah waktu penjawab sudah usai dimohon untuk semuanya stop mengisi kolom komentar lalu yang keempat peserta dimohon untuk tetap kondusif dan mengikuti arahan dari moderator lalu yang kelima penjawab dengan jawaban tercepat dan terakurat akan menjadi pemenang oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ya gamesnya ya jadi stay fokus nih karena yang menang bakal dapat hadiah menarik nih oke kita langsung mulai aja nih yang pertama mitos atau fakta kopi Arabica cenderung memiliki rasa yang lebih asam dibanding kopi Robusta nih aku akan hitung ya 1-3 ya cepet-cepetan ya setiap-cepet ya 1-2-3 pada nyimak nih jawabannya hampir benar semua iya nih kayaknya nyimak nih ya memang ya tadi Kak Tiara ya emang penjelasannya true banget sih oke udah cukup ya ini untuk waktunya nah Kakak-kakak Yami admin Yami boleh dibantu untuk catet nih pemenangnya siapa ya kita langsung lanjut aja ya ke games yang kedua yuk mitos atau fakta latte memiliki kandungan susu lebih banyak dibanding dengan cappuccino yuk teman-teman bisa langsung aja cep ke kolom komentar ya oke banyak banget nih Kak langsung gercet banget ya iya seneng banget nih pada nyimak semua iya pada dengerin nih rupanya nih seru banget wah banyak banget nih oke oke udah cukup ya teman-teman ya kita langsung lanjut ke yang ketiga nih mitos atau fakta kopi dapat membantu diet untuk melangsingkan tubuh nih iya kita langsung dijawab aja teman-teman oke banyak banget nih pada gercek semua pada antusias buat dapetin hadiahnya nih ya rupanya seru banget oke waktu menjawabnya sudah habis ya teman-teman terima kasih ini sudah pada antusias semangat nih untuk menjawab ya nah kita mungkin langsung bahas aja dari satu-satu ya boleh ya Kak Tiara ya nanti kata Kak Tiara bisa bantu untuk menjelasin nih nah untuk games yang pertama tadi kopi Arabica cenderung memiliki rasa yang lebih asam dibandingkan dengan kopi atau busta ini Kak Tiara boleh tolong dijelasin untuk jawabannya fakta yaitu kopi Arabica cenderung memiliki rasa lebih asam dibanding kopi robusta karena apa namanya Arabica ini memiliki kadar kafein yang lebih tinggi dibanding kadar kafein yang lebih rendah dibanding robusta dan kadar gula yang lebih tinggi sehingga rasa kopi Arabica cenderung lebih asam lebih fruity lebih flavorful dibandingkan kopi Arabica jadi jawabannya fakta ya oke oke fakta ya bener ya oke yang kedua tadi latte memiliki kandungan susu lebih banyak dibandingkan dengan cappuccino ini mitos atau fakta nih Kak ini juga fakta kalau latte memiliki kandungan susu lebih banyak dibanding cappuccino jadi tadi yang aku jelaskan cappuccino dan latte berbedaannya di size susunya sama apa namanya ukuran gelasnya kalau latte ini dia lebih punya banyak susu dibanding cappuccino sehingga rasa latte lebih miliki dibanding rasa cappuccino jadi bener oke fakta ya jadi ini bener ya Kak ya bener banget yang terakhir nih kopi dapat membantu diet untuk melangsingkan tubuh Kak gimana Kak penjelasannya kopi buat diet mitos atau fakta jawabannya mitos kalian pernah pernah gak sih kayak baca-baca kopi bisa bikin diet ya gitu diet pake kopi gitu nah itu mitos guys sampai saat ini belum ada jurnal ilminya yang membuktikan bahwa kopi dapat membantu proses diet tapi tapi ada tapinya nih kayak berdasarkan pengalaman aku pribadi selama selama minum kopi selama jadi barista setiap pagi kalau aku minum kopi setelah minum kopi beberapa menit kemudian langsung sakit perut nah mungkin setelah setelah minum kopi pencernaan kita di pagi aja jadi lebih lancar kali ya nah itu mungkin sama dengan diet kayak gitu sih guys oke makasih Kak Tiara udah membantu untuk menyelaskan tiga games kita tadi ya Kak Tiara oke sebelum kita masuk nih ke sesi pengumuman pemenang yuk teman-teman kita foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan kita ya teman-teman boleh diminta untuk on-camp semua dan dipersiapkan nih pose terbaiknya oke sambil kita nunggu ya teman-teman semua untuk on-camp Kakak Admin Yerni juga boleh bantu ya siap-siap untuk screen capture kita nanti aku akan hitung satu sampai tiga nanti aku cek dulu nih udah pada on-camp belum ya oke mulai hitung ya siap-siap satu dua tiga oke gimana aman ya Kakak Admin Yerni siap-siap aman ya oke baik terima kasih banyak ya Kakak Admin Yerni sudah membantu screen capture kita nih untuk kenang-kenangan kita nah sekarang kita masuk ke sesi yang pastinya udah ditunggu-tunggu nih sama Sobat-Sobat Yerni langsung aja kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi pengumuman pemenang dan juga hadiah nah yang pertama aku akan umumkan tiga orang peserta yang pemenang games yang berhak mendapatkan hadiah sembako segari dari Yami Community nah selamat kepada Bapak Hendra Surya Ningsi lalu ada Kak Ulan Sinta dan juga Kak Debya Liang nah selamat nih kalian mendapatkan hadiah dari Yami Community yaitu masing-masing sembako segari nah jangan lupa langsung personal message ya ke admin Yami di nomor yang udah ditertera di layar ini kalian bisa stream capture atau dicatat nomornya untuk klaim hadiah selamat sekali lagi kepada pemenang game oke yang kedua selanjutnya aku akan ngumumin para pemenang Q&A yang tertilih dan berhak mendapatkan hadiah kopi 200 gram dari Goodwill Coffee Surabaya nih nah yang pertama ada Kak Yeti dari Jakarta Selatan Kak Anggi dari Surabaya dan juga Kak Puspita Sari dari Bekasi selamat kepada para pemenang sudah mendapatkan kopi dari Goodwill Coffee Surabaya nah dipohon juga untuk langsung ya jangan lupa personal message admin Yami di nomor ini ya untuk klaim hadiahnya oke selanjutnya terakhir nih ada surprise gift berupa 10 voucher diskon 20% lumayan besar ya ini ya besar sih hitungannya dari Goodwill Coffee Surabaya nah ini selamat kepada nama-nama kalian yang sudah tertera di layar kepada 10 orang pemenang ini boleh di screen capture ya buat kalian ya slide ini nah selamat nih kalian udah mendapatkan voucher 20% dari Goodwill Coffee Surabaya nah disini aku mau remind lagi bagi kalian yang udah menang dari game dan juga Q&A dan juga ini 10 mendaftar pertama untuk langsung cap ke WA admin Yami di nomor yang sudah tertera untuk klaim hadiah kalian oke selamat ya sekali lagi untuk para pemenang nah tidak terasa nih teman-teman kita sudah di penghujung acara ya terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Kak Tiara dari Goodwill Coffee Surabaya atas waktu dan juga sharing ilmunya mengenai dunia kopi dan selup-gelupnya nah ini semua tentunya sangat bermanfaat nih Kak bagi kami semua tapi sayang sekali ya Sobat Yami sudah waktunya bagi Kak Tiara untuk pamit nah sebelum berpamitan mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang ingin Kak Tiara sampaikan kami persilahkan oke sebelumnya terima kasih banyak sama Kakak-kakak dari Yami atas kesempatannya terus terima kasih juga sama Sobat Yami atas antusiasmenya kalian keren-keren banget pertanyaannya kalau kalian pengen tahu lebih banyak atau kalian pengen tanya-tanya kalian juga bisa langsung nih mampir ke Instagram kita di atkutbelkawpiko jangan lupa dipolo ya kalau mau aku atkutgiwani Tiara atau kalau kalian di Surabaya boleh mampir-mampir ke tempat kita kita bisa coba-coba kopi bisa lihat proses produksi kopi kita juga jadi satu tempatnya sama cafe Katura Espresso di Surabaya jadi makasih banyak buat semuanya buat Sobat Yami buat kakak-kakak Yami sampai jumpa lagi oke baik makasih banyak Kak Tiara telah menyempatkan diri untuk bergabung di event community gathering kita kali ini ya sukses dan sehat selalu ya Kak Tiara nah Sobat Yami oke Sobat Yami kalau gitu saatnya juga bagi aku dan tim Yami untuk undur diri terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk seru-seruan di community gathering kita kali ini sampai bertemu di community gathering Yami selanjutnya bye jumpa makasih ayam cabai hmm masak apa ya makanya download Yami app kamu tinggal klik fitur masak tandai bahan masakan apa aja yang kamu punya lalu aplikasikan fitur sesuai kebutuhan tinggal pilih dari resep yang kamu mau masak itu gampang yummy ayam cabai hmm masak apa ya makanya download Yami app kamu tinggal klik fitur masak tandai bahan masakan apa aja yang kamu punya lalu aplikasikan fitur sesuai kebutuhan tinggal pilih dari resep yang kamu mau masak itu gampang yummy yummy mas dul gimana di kantor hari ini lancar ya saya lapar kamu mau masak apa hari ini duh aku bilang masak apa-apa nih aku harus bilang apa ke mas dul aku harus bilang Apa kemas dua? Kan aku udah bilang. Kau makanya sering searching-searching di sini dong. Buka aplikasi Yami, lalu pilih fitur masak dan bahan-bahan yang kamu punya. Gunakan filter sesuai kebutuhanmu dan pilih resep yang kamu mau. Masak itu gampang dengan Yami App. Terima kasih telah menonton! Ayam cabai Hmm, masak apa ya? Makanya downloadnya Yami App. Kamu tinggal klik fitur masak, tandai bahan masakan apa aja yang kamu punya, lalu aplikasikan fitur sesuai kebutuhan, tinggal pilih dari resep yang kamu mau. Masak itu gampang! Yummy! Terima kasih telah menonton!